Peringatan bahwa akan segera terjadi resesi ekonomi global semakin nyaring terdengar. Berbagai lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMMF, sudah menyampaikan wanti-wanti akan datangnya krisis ekonomi global. Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah menyampaikan hal tersebut di berbagai kesempatan. Saya sendiri juga sudah membuat video tentang akan datangnya krisis ekonomi global dan cara kita sebagai individu menghadapinya agar bisa tetap selamat. Video tersebut bisa dilihat dengan mengklik tautan yang ada di deskripsi di bawah ini. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana cara menjadi bertambah kaya dengan datangnya krisis ekonomi global yang akan segera terjadi tersebut. Tonton videonya sampai habis. Selama belum kiamat, setiap resesi ekonomi pasti akan selalu diikuti dengan masa pemulihan. Di saat masa pemulihan tersebut, kita bisa mengambil banyak keuntungan jika kita bisa melakukan tindakan yang tepat selama masa resesi. Salah satu aset paling berharga yang perlu dimiliki selama masa ketidakpastian atau selama masa krisis ekonomi adalah uang tunai. Selain untuk menutup biaya tak terduga, uang tunai dapat dipakai untuk membeli saham atau aset lain yang harganya jatuh ketika resesi. Ketika pasar saham jatuh, uang tunai akan memberi Anda kesempatan untuk membeli saham atau aset lain selama masa resesi yang harganya ikut jatuh. Investor tahu betapa berharganya uang tunai selama masa resesi keuangan. Banyak yang mengatakan bahwa uang tunai adalah raja di masa resesi. Ungkapan tersebut berarti bahwa ketersediaan dana likuid dapat menjadi vital karena fleksibilitas yang diberikannya selama krisis ekonomi. Sementara investasi tunai seperti dana di pasar uang, rekening tabungan atau deposit, sering tidak menghasilkan keuntungan dalam jumlah banyak, tetapi memiliki uang tunai di tangan bisa sangat berharga di saat krisis ekonomi. Berapa banyak uang tunai yang disebut sebagai terlalu banyak? Uang tunai adalah investasi dengan hasil rendah dibandingkan dengan opsi lainnya seperti obligasi dan saham dividen hasil tinggi. Karena itu, ada banyak pertimbangan tentang berapa banyak uang tunai yang harus dipegang. Berikut rincian beberapa aturan umum tentang berapa banyak uang tunai yang harus dimiliki rumah tangga, investor, dan bisnis. Kebanyakan ahli keuangan menyarankan rumah tangga memiliki 3-6 bulan biaya hidup yang disisikan sebagai dana darurat. Uang tunai ini harus terpisah dari rekening giro atau rekening harian lainnya. Tempat terbaik untuk menyimpan uang ini adalah rekening tabungan yang berbunga tinggi, rekening pasar uang, atau deposit bank. Anda tidak ingin menempatkan uang tunai darurat Anda dalam investasi yang tidak likuid atau investasi yang bisa kehilangan uang, seperti investasi dalam saham. Orang dengan pekerjaan yang stabil dan kesehatan yang baik dapat memilih untuk memiliki lebih sedikit uang tunai dalam dana darurat mereka. Mereka yang memiliki pendapatan yang kurang dapat diprediksi, seperti pekerja lepas, mungkin perlu mempertimbangkan untuk memiliki lebih banyak uang tunai. Di saat resesi, kelemahan terbesar mempunyai banyak uang tunai adalah inflasi. Inflasi menggerogoti daya beli uang tunai. Karena inflasi dan hasil dari uang tunai yang rendah, uang tunai terus kehilangan nilainya. Meskipun memiliki terlalu banyak uang tunai bisa menjadi hal yang buruk, itu tidak menghentikan beberapa perusahaan besar untuk memegang uang tunai dalam jumlah besar. Misalnya, raksasa teknologi Nasdaq memiliki uang tunai 62 miliar dolar pada akhir tahun 2021 dan 127,9 miliar dolar lainnya dalam bentuk sekuritas jahir. Itu cukup uang untuk menjalankan sebuah negara kecil. Apple juga menghasilkan sekitar 100 miliar dolar arus kas tahunan. Peluang di masa resesi Selama resesi, banyak saham, properti, dan aset lain yang nilainya jatuh. Itulah saat Anda menggunakan uang tunai Anda untuk berinvestasi. Sebagai investor, Anda harus menghindari Berinvestasi di perusahaan yang mempunyai banyak utang. Perusahaan yang bersifat siklis atau spekulatif. Karena perusahaan tersebut bisa menimbulkan risiko besar selama masa ekonomi yang sulit. Strategi investasi yang baik adalah Berinvestasi di perusahaan yang dikelola dengan baik, yang memiliki utang rendah, arus kas yang baik, dan neraca yang kuat. Selain itu, beberapa jenis industri dianggap lebih tahan resesi daripada yang lain, seperti perusahaan utilitas, perusahaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok konsumen, dan pengejar diskon. Jika Anda tertarik untuk memulai investasi real estate selama resesi, hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah jenis properti apa yang paling cocok untuk Anda. Membeli properti yang nantinya akan disewakan mungkin merupakan pilihan yang jelas. Selama Anda dapat mempertahankan penyewa, menyewakan properti dapat menghasilkan pendapatan meskipun sedang resesi. Rumah kos untuk mahasiswa dan karyawan merupakan investasi yang bagus saat ini asal lokasinya cocok. Jika Anda tidak tertarik untuk memiliki properti sewaan untuk jangka panjang, Anda dapat mencoba berinvestasi dengan flipping real estate at real estate membalik. Membalik atau flipping berarti menemukan properti, memperbaiknya, lalu menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari yang Anda bayarkan. Membalikkan atau flipping properti dalam resesi bisa menjadi rumit karena jumlah pembeli rumah yang siap mungkin jumlahnya mengecil. Sebaiknya Anda menjual properti tersebut ketika ekonomi sudah mulai pulih. Bukan hanya real estate perumahan yang bisa menjadi pembelian yang bagus selama resesi. Jenis properti komersial lainnya seperti ruang gudang dan lahan pertanian dapat terus berkembang dengan baik selama resesi maupun setelah masa pemulihan. Seperti halnya perumahan, orang masih membutuhkan komoditas dasar seperti gantum, padi, dan produk jagung selama resesi yang merupakan hal-hal yang dapat dihasilkan oleh investasi lahan pertanian. Demikian, sharing informasi tentang cara menambah kekayaan di masa resesi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati